Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita pajatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha ghafur Yang nikmatan tidak bisa diukur oleh para insinyur Para direktur, undektur Oleh tukang bubur, tukang cukur, dan tukang bajigur Betul Kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurang limpakan Kepada junjunan alam Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya Mendapatkan syafat di hari kiamat Amin ya rabbal Hadirin rahimakumullah Berdirinya saya disini Dalam rangka memperingati suami rajnabi Muhammad Hanya untuk menyampaikan sepatu atau dua patah Kata mengenai sholat dan zakat Hadirin yang mulia Ada firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Yang artinya Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat Dan yang demikian, itulah agama yang lurus Dari penjelasan ayat di atas, kita akan menguraikannya satu persatu Yang pertama yaitu sholat Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya Suka sholat atau tidak? Sebagai seorang muslim, kita wajib beribur wajib melaksanakan sholat Karena sholat itu merupakan salah satu dari lukun islam Dan merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT Ibu-ibu, bapak-bapak, tau tidak sholat itu merupakan lukun islam yang keberapa? Ya, jadi setelah kita Ya, jadi sholat itu merupakan lukun islam yang kedua Dan ada juga hadis nabi yang berbunyi Yang artinya, sholat itu tiangnya agama Hadirin rahimakumullah Orang yang menegakkan sholat Berarti mereka menegakkan tiang agamanya Dan akan dibuat ganjaran oleh Allah SWT di surga Amin ya rabbal Alamin Sedangkan orang yang tidak menegakkan sholat Berarti mereka tidak menegakkan tiang agamanya Dan akan disiksa oleh Allah SWT di neraka Yang kedua Yang kedua yaitu zakat Akan kita ambil petongan ayat yang tadi yang berbunyi Dan menunaikan zakat Sebagai seorang muslim Kita juga harus menunaikan zakat Karena sama saja dengan sholat Zakat juga merupakan sebagian dari lukun islam Lukun islam yang keberapa ibu-ibu, bapak-bapak Ya, jadi Setelah kita melaksanakan sholat Kita juga harus menunaikan zakat Yang kesimpulannya Bahwa zakat merupakan lukun islam yang ketiga Hadirin rahimakumullah Zakat itu berarti mensadahkakan Harta yang kita miliki kepada masyarakat yang kurang mampu Barang siapa yang menunaikan zakat Maka dia akan diberi ganjaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kurang lebih dua kali lipat Dari sebagian harta yang kita miliki Amin Zakat itu biasanya kalau disini berupa beras dan uang Betul? Dan biasanya zakat dilaksanakan pada bulan Ramadan Hadirin sekalian Dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir Bahwa umat islam wajib melaksanakan sholat dan menunaikan zakat Karena kedua-duanya merupakan dari rukun islam Dan merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Demikian dari saya Ulang lebihnya mohon maaf Karena saya dalam masih proses belajar Dan ada sedikit pantun dari saya Meli pecin, meli bawang Ojang potai, tilupapan Idih isin atau akang Kasep-kasep, taranetapan Dan ada satu lagi Ada orang pandai menyelam Berarti dia orang berbakat Jika anda orang islam Berarti anda harus berjakat Akhirul kalam Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh